Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semoga selalu dalam keadaan satu akhir amin sebelum kita memulai pembelajaran marilah kita berdoa terlebih dahulu tundukkan kepala, tangannya diangkat ya Assalamualaikum warahmatullahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala al-dalim Radiyatu billahi rabbah Wabil islami deena Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warizukani fahma Waj'alni min ibadika sholihin Amin ya rabbal alamin Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tentang kubus ya Tujuan pembelajaran hari ini Siswa dapat menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3 Nah, perhatikan gambar ini masih ingat ya, ini gambar apa Ya, ini adalah gambar kubus Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kubus Nah, meliputi sisi, rusuk, titik sudut dan kolum kubus Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas akar pangkat 3 dan luas permukaan kubus Hubungan pangkat 3 dan akar pangkat 3 Volume kubus merupakan perpangkatan 3 panjang sisinya Sehingga jika panjang sisi kubus dinyatakan sebagai S maka volume kubus sama dengan S pangkat 3 sama dengan S dikali S dikali S Perhatikan uraian berikut ya Nah, perhatikan yang butirnya tunjuk Nah, ini nomor 1 Sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 Nah, seperti ini ya Berarti 5 pangkat berapa nak? Bagus 5 pangkat 3 5 pangkat 3 hasilnya berapa? Ya, benar Hasilnya 125 Sekarang nomor 2 Nah, 7 pangkat 3 kalau diuraikan berapa? Bagus 7 dikali 7 dikali 7 Hasilnya 343 Benar Sekarang nomor 3 ya 14 dikali 14 dikali 14 Hasilnya berarti 14 pangkat berapa nak? Betul sekali 14 pangkat 3 hasilnya? Ya, benar Hasilnya 2744 Nah, keterangan ya Nah, ini nak 2 pangkat 3 Ini bacanya Dibaca 2 pangkat 3 Nah, kalau seperti ini Dibaca 2 pangkat 3 ya 2 dinamakan bilangan pokok Dan 3 dinamakan pangkat Nah, jadi ini nak Yang butirnya tunjuk Ini dinamakan bilangan pokok Sedangkan ini dinamakan pangkat Sudah paham sampai sini? Oke, lanjut Nah, 2 pangkat 3 Sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 Hasilnya 8 Hal ini berarti Nah, ini loh nak Yang butirnya tunjuk Nah, ini dibaca Akar pangkat 3 dari 8 Jadi, yang butirnya tunjuk ini Kalau dibaca Akar pangkat 3 dari 8 Berapa akar pangkat 3 dari 8? Hasilnya 2 Sudah paham? Oke, lanjut Nah, untuk menentukan akar pangkat 3 dari suatu bilangan Kamu dapat menggunakan cara faktorisasi prima Nah, langkah mencari hasil akar pangkat 3 menggunakan faktorisasi prima Nah, yaitu Yang pertama Terlebih dahulu tentukan faktor prima dari bilangan tersebut Langkah kedua Kelompokkan setiap 3 faktor prima yang sama Sehingga dapat diganti dengan faktorisasi prima berpangkat 3 Langkah ketiga Tariklah akar pangkat 3 dari faktorisasi prima berpangkat 3 tersebut Nah, seperti itu Langkah-langkah mencari hasil akar pangkat 3 Sekarang langsung ke soal ya Nah, tentukan hasil dari akar pangkat 3 5832 Nah, cara menyelesaikannya sebagai berikut Nah, kita perhatikan langkah-langkah tadi Butria tulis lagi ya di sini ya Yang pertama Terlebih dahulu tentukan faktor prima dari bilangan tersebut Nah, kita harus menentukan faktor prima dari Nah, ini nah dari akar pangkat 3 5832 Nah, sekarang ya kita tulis 5832 Nah, caranya menggunakan pohon faktor Seperti pada kelas 4 ya Nah, untuk menentukan bilangan ini Kan menggunakan faktor prima ya Ini kita harus membagi dengan bilangan prima Nah, kalian masih ingat bilangan prima itu angka berapa saja nak? Ya, 2, 3, 5, 7, dan 11 Dan seterusnya ya Nah, kira-kira 5832 ini bisa dibagi berapa? Bilangan prima? Bilangan prima paling kecil dulu nak Dibagi 2 bisa? Oh, bisa Nah, hasilnya berapa? Pinter 2.916 Nah, dibagi bilangan prima lagi berapa? Dibagi 2 masih bisa nak? Masih bisa Bagus Hasilnya berapa? Bagus Hasilnya 1.458 Dibagi 2 masih bisa? Oke, masih bisa Hasilnya berapa? Pinter 729 Dibagi 2 masih bisa? Oh, nggak bisa Kalau nggak bisa dibagi 2 coba 3 ya Bilangan prima 3 bisa atau nggak? Berapa hasilnya? 243 Dibagi 3 lagi masih bisa nak? Oh, bisa Hasilnya berapa? 81 Dibagi berapa lagi? Dibagi 3 masih bisa? Oh, masih bisa Hasilnya 27 Dibagi 3 lagi masih bisa? Bisa Hasilnya berapa? 9 Semakin kecil ya ini Dibagi berapa lagi nak? Dibagi 3 Hasilnya 3 Nah Apakah ini masih dibagi lagi? Tidak Karena hasilnya 3 dan 3 ini sudah Dan ini sudah bilangan prima Kalau hasilnya sudah bilangan prima Berarti stop nak ya Kita tulis ya Faktor prima dari bilangan tersebut Nah Menulisnya nak Yang di samping ini loh nak Nah yang butirah tunjuk Nah ini yang ditulis nanti Berapa hasilnya? Nah ini hasilnya 2 dikali 2 dikali 2 Dikali 3 Dikali 3 Dikali 3 Dikali 3 Dikali 3 Dikali 3 Nah itu langkah yang pertama Yaitu menentukan faktor prima dari bilangan tersebut Sekarang masuk ke langkah kedua Langkah kedua Kelompokkan setiap 3 faktor prima yang sama Sehingga dapat diganti dengan faktorisasi prima berpangkat 3 Nah kita kelompokkan 3-3 nak Nah dikelompokkan Nah sudah dikelompokkan Ini Sehingga Perhatikan yang butirah tunjuk Sehingga dapat diganti dengan faktorisasi prima berpangkat 3 Nah ini 2 pangkat 3 Pinter Kalau ini nak 3 pangkat 3 Pinter Dikali Ini 3 pangkat 3 Nah sudah langkah kedua Sekarang langkah ketiga Konsentrasi ya Langkah ketiga Tariklah akar pangkat 3 dari faktorisasi prima berpangkat 3 tersebut Nah kita tarik nak ya Akar pangkat 3 Akar pangkat 3 dari 5832 hasilnya Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 Dikali 3 pangkat 3 Dikali 3 pangkat 3 Hasilnya Nah akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 hasilnya 2 Nah ya Kemudian kalau ini hasilnya 3 Kalau ini hasilnya 3 Nah sekarang langsung kita hitung ya 2 dikali 3 dikali 3 berapa Betul 18 Jadi panjang sisi kubus adalah 18 cm Sudah paham? Oke kita lanjut ya nak Nah sekarang kita akan membahas jaring-jaring kubus Nah ini nak Nah gambar kubus dan jaring-jaringnya Gambar di samping merupakan kubus dan salah satu jaring-jaringnya Nah jaring-jaring kubus diperoleh dengan cara membelah bangun ruang kubus Kemudian dibentangkan Nah seperti ini nak Nah jaring-jaring kubus tersebut jika disusun akan membentuk bangun kubus Nah jaring-jaring kubus terdiri atas 6 sisi yang berbentuk persegi Nah seperti ini nak Nah sekarang kita akan mencari luas perbukaan kubus Nah ini tadi jaring-jaring kubusnya ya Bagaimana cara mencari luas permukaan kubus Nah mencari luas permukaan kubus sama artinya dengan mencari luas jaring-jaring kubus Nah jaring-jaring kubus terdiri atas 6 sisi persegi Kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah betul ya nak Nah untuk mencari luas permukaan kubus itu sama dengan luas jaring-jaring kubus Artinya 6 dikali luas persegi Nah karena ini ada 6 sisi ya Nah luas persegi masih ingat rumusnya Sisi kali sisi pintar berarti 6 kali sisi kali sisi Atau bisa kita tulis 6 kali sisi pangkat 2 6 kali S pangkat 2 Jadi luas permukaan kubus sama dengan 6 kali S pangkat 2 Diingat-ingat ya dicatat ya nak rumusnya Lanjut Nah sekarang kita masuk ke soal luas permukaan kubus Hitunglah luas permukaan kubus dengan panjang rusuk 8 cm Nah diketahui panjang rusuknya tadi 8 cm Ditanya berapa luas permukaan kubus Nah tadi rumusnya Luas permukaan kubus sama dengan 6 kali S pangkat 2 Nah langsung kita tulis sama dengan 6 kali 8 pangkat 2 Karena tadi S nya 8 pangkat 2 Nah anak-anak 6 kali 8 pangkat 2 8 pangkat 2 ini kan artinya 8 kali 8 8 kali 8 berapa nak? 64 berarti 6 dikali 64 Nah berapa hasil dari 6 kali 64? Bagus hasilnya 384 cm pangkat 2 Ingat ya anak-anak Kalau untuk mencari luas permukaan kubus itu pangkat 2 Kalau sebelumnya kita kan belajar volume ya Kalau volume itu pangkat 3 Atau bisa kita sebut kubik gitu Kalau misalkan luas ini bisa dibaca 384 cm persegi ya Ingat-ingat kalau luas permukaan kubus ini cm persegi Kalau misalkan volume pada pertemuan sebelumnya itu cm kubik Atau pangkat 3 Seperti itu ya Jadi luas permukaan kubus adalah 384 cm persegi Atau pangkat 2 Terima kasih atas pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Sebelum kita mengakhiri pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Tundukkan kepala Tangannya diangkat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas pembelajaran hari ini Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas pembelajaran hari ini